Terima kasih. Kalau kita lihat secara sektoral, pasti sektor komoditas itu masih jadi main driver ya, yang nggak cuma di pasar Indonesia, tapi kita misalnya di pasar global juga saham-saham komoditas itu earning growth-nya cukup tinggi dan itu merupakan salah satu driver dari pertumbuhan earning di pasar modal ya. Nah, sektor lainnya yang kita melihat punya potensi cukup besar itu perbankan. Kenapa? Karena dengan pemulihan ekonomi ini mungkin aset kualiti akan menjadi lebih bagus, dan kenaikan suku bunga biasanya membantu interest income. Kalau kita melihat interest income dunia perbankan itu cukup tinggi dibanding NFA-nya. Jadi interest carry-nya akan lebih tinggi karena dengan suku bunga yang lebih tinggi. Jadi dua sektor ini yang kami cukup positif secara outlook karena PDB yang cukup bagus dan kenaikan suku bunganya yang lebih tinggi. Kalau dari Bu Afi, Bu Afi melihatnya seperti apa? Sektor yang akan cukup tough, cukup resilience, atau mungkin yang akan cukup tertekan, apalagi yang mungkin bahan bakunya memang berbasis impor gitu kan, ini agak cukup PR juga nih Bu Afi. Oke, kalau dari devisa sebenarnya kita melihat memang sektor tambang ya, tambang itu masih sekarang malah menjadi komoditas yang utama dalam hal ekspor gitu ya, dan komoditas tadi seperti CPO gitu ya. Nah kita melihat bahwa dunia ini sekarang kembali lagi bukan ke arah energi terbarukan dulu gitu, jadi kembali ke batu bara. Makanya batu bara kita tuh jauh lebih meningkat sekarang dalam hal ekspor gitu. Tapi kan ini nggak bisa terus-menerus gitu. Jadi dalam waktu 2-3 tahun ke depan memang harus mulai memikirkan hal yang lain ya. Nah manufaktur kalau kita lihat sekarang udah mulai tumbuh nih, karena import itu cenderung meningkat dari sisi bahan baku. Itu menunjukkan bahwa sudah mulai ada peningkatan. Walaupun akan ada kelihatan, akan ada PHK di satu sektor yang lain, tapi sektor yang lain akan tumbuh gitu. Nah berbasis makanan minuman itu akan tumbuh, berbasis wisata itu akan tumbuh, karena itu sudah menjadi kebutuhan pokok domestik ya. Itu kelihatan di Bali dan Nusa Tenggara itu ternyata sekarang pertumbuhannya naik, ternyata dari wisatawan domestik. Nah itu menunjukkan juga akan ada pertumbuhan ya. Lalu perdagangan logistik dan transportasi itu tumbuh malah 20%. Jadi domestik itu justru menurut saya demand domestik itu yang akan menjenerate pertumbuhan daripada sektoral. Nah oleh karena itu pemerintah dalam hal ini yang sudah membuatnya banyak kartu kredit pemerintah, harus memanfaatkan itu untuk menjadi demandnya usaha menengah kecil maupun usaha besar. Nah itu akan menjenerate demand selain dari masyarakat gitu, yaitu BMN dan pemerintah. Nah kalau itu bisa dijalankan tahun depan, menurut saya kita nggak akan khawatir adanya resesi gitu. Kalau ini bisa lebih dimaksimalkan ya. Tapi kalau kita kembali lagi kepada stance yang mungkin Bank Indonesia gitu ya, kemudian masih mungkin ada peluang potensi kenaikan. Ini akan cukup berdampak juga terhadap tingkat konsumsi kredit dan lain-lain. Walaupun di-mention katanya walaupun naik suku bunga, tapi bank jangan naikin dulu suku bunga kredit katanya seperti itu. Nah ini akan seperti apa? Pasti kan ada yang cukup lesu lah. Properti kita juga lihat mungkin akan cukup banyak yang lesu. Betul, betul. Ini biasanya ada yang sektor yang diuntungkan, ada sektor yang biasanya sedang mengalami penurunan ya. Nah kalau kita lihat dengan saat ini, kita lihat di bank-bank pun belum terjadi kenaikan NPL. Itu menunjukkan bahwa tingkat bunga yang dinaikan ini memang belum sepenuhnya terdampak kepada masyarakat ya. Nah tetapi kan pemerintah juga akan memberikan kebijakan lagi untuk restru lagi, perpanjangan. Nah itu juga menunjukkan bahwa supaya usaha itu tetap hidup, maka restru itu akan diperpanjang. Nah ini juga akan membantu masyarakat dengan kenaikan suku bunga. Nah mungkin suku bunga akan mulai kembali stabil itu di triwulan 3 2023 gitu. Jadi memang kita masih butuh waktu 3 triwulan lagi ke depan 2023 baru akan stabil lagi. Karena pada akhirnya Amerika juga akan mulai menurunkan lagi gitu. Nah itu menunjukkan bahwa rupiah kita juga akan mulai stabil lagi gitu. Pak Roni kalau Anda melihatnya seperti apa? Ini site dari Buwavi. Dan memang selalu ada sektor yang diuntungkan dan yang tidak gitu ya. Tapi nasib yang mungkin akan terdampak karena memang tingkat suku bunga yang tinggi seperti kredit dan lain-lain ini akan seperti apa nih Pak Roni? Ya betul. Seperti yang dikejarkan oleh Buwavi ya tadi ya. Memang selama ini dengan melihat data yang ada, mungkin kenaikan suku bunga itu impact-nya ada lagging. Impact-nya yang tidak langsung. Impact-nya kelihatan sekarang. Walaupun biasanya ada sekitar 6 bulanan gitu. Dan so far sih kalau kita lihat kenaikan dari BI sendiri secara jumlah sama magnitude itu lebih kecil dibanding di US. Dan US sendiri pun sekarang baru mulai ada pelambatan-pelambatan setelah 6 bulan kenaikan yang pertama. Jadi kita melihatnya sih agak optimis ya ke depannya. Masih oke. Cuma mungkin ya tadi beberapa sektor yang mengalami impact itu mungkin yang financing seperti property itu akan kena impact-nya dulu. Karena kita melihatnya masih banyak access capacity ya di situ. Jadi demand-nya belum cukup strong ya. Tapi itu pun masih belum kelihatan impact. Masih ada kenaikan lah aktivitasnya. Masih ada confidence di sektor itu. Jadi kita belum melihat ada satu ancaman terhadap satu sektor tertentu. Masih dalam koreksi yang sehat gitu.